ini naik pasti naik bro bisa nih 32.600.000 kita tutup oke terus masih bisa oke sabar 32.600.000 sebenernya udah profit sih 200.000an ini bro cuman target kita kan tadi 300.000 ya 300.000an jadi harus bener-bener gitu loh bro halo guys halo bro halo kalian semuanya apa kabar buat kalian semua sehat bro ya amin semoga kalian semuanya baik-baik aja dan sehat jadi di video kali ini bro kita bakal lanjutin lagi ya gue bakal lanjutin lagi challenge trading dari moda 5 juta menuju ke 50 juta yang sudah lama banget gak dilanjutkan ya gua baru bisa bikin video lagi lama banget gak bikin video dan malam ini hari ini gua trading malam di bulan ramadhan bro ya kita bakal lanjutin lagi gua bakal lanjutin lagi untuk menuju ke 50 juta dari moda 5 juta dan BTW bro saldo kita udah nyampe di angka 32.300.000 pakai akun yang pro ya tentu aja dari 5 juta udah nyampe di 32 juta ya targetnya ke 50 juta ini masih lama bro karena gua nggak nggak konsisten tiap hari tradingnya ya khususnya untuk akun yang ini gitu loh dan kali ini kita bakal lanjutin lagi menuju ke 50 juta masih sangat jauh bro ya nggak papa bro ya kita dicicil aja kita pelan-pelan menuju ke 50 juta harusnya ya lebaran tahun ini tuh udah nyampe ke 50 juta maunya tapi karena gua nggak rutin untuk ke trading di akun yang ini jadi agak terhambat nggak papa bro dicicil ya di pelan-pelan aja kita hitung dulu untuk target profitnya 32 juta Oke saldo awal kita ya 32 juta 300.000 ditambah satu persen bro kurang lebih di 300.000an 323.000 untuk profit kali ini atau malam hari ini atau di trading kali ini bro dan ini tuh trading yang ke-100 sebentar ya 106 bro kalau nggak salah ya trading yang ke-106 oke atau hari yang ke-106 dari modal 5 juta menuju ke 50 juta bro di trading sebelumnya atau di video gua sebelumnya di challenge ini ya 5 juta ke-50 juta itu di 105 dan hari ini masuk ke trading yang ke-106 bro 100 hari kita trading atau 100 kali gua trading dari 5 juta udah nyampe di 30 jutaan sampai nggak nih ke 50 juta bro jadi hari ini ya tadi kita ulang lagi targetnya di 300.000an jadi saldo awal segini nih bro ketika saldo kita naik jadi 32 jutaan 623.000 kurang atau lebih kita take profit Oke ketika saldo kita naik ya dari 3 juta 32 juta 300 menjadi 32 juta 600 kita take profit dan ketika saldo kita turun dari 32 juta 300 turun menjadi 32 juta kosong 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 atau 32 juta kita cut loss jadi 300 ribu bro ya take profit di 300 ribu cut loss di 300 ribu 1 banding 1 seperti itu paham ya ketika saldo kita naik dari awalnya segini menjadi 32 juta 600 kita tutup kita take profit walaupun itu marketnya lagi bagus ketika saldo kita turun menjadi 32 juta pas ya dari awalnya 32 juta 300 kita cut loss atau stop loss seperti itu paham ya pokoknya semuanya sama lah ya metode yang gua gunakan untuk stop loss take profit indikator cara entry pokoknya baca market semuanya sama cek dulu aja kalau misalkan kalian baru nonton atau lupa lagi ya bro ya kalian cek aja di video-video gua sebelumnya seperti itu jadi ini kita bakalan mapping-mapping dulu untuk nyari market yang bagus untuk scalping btw ya karena kita bakalan main cepat aja trading cepat aja ngambilnya dikit dari 32 juta kita cuma nyari 1% yaitu 300 ribuan bro ya 320 ribuan kalau misalkan nggak dikasih ya kita ngambil 300 ribu kurang juga apa-apa yang penting profit tunggu aja bro oke paham ya gitu bro ya gua baru bikin video lagi nih udah satu bulan dua bulan mungkin gua nggak tahu lupa ya jadi tunggu aja nanti ketika bagus kondisi marketnya baru kita bakalan kan entry posisi bro seperti itu ya tunggu aja sabar ini masih nggak begitu baik ya Oke Bro kita coba di sini ini yang kuning ini ma7 ini kuning ya yang hijau ini ini ma10 nah ini mulai ke atas nih ma7 ini mulai ke atas si ma10 ini mulai ke bawah jadi nantinya nyilang bro si ma7 ini di atas yang ma10 ini jadi di bawah ini kan masih di bawah nih oke kondisinya nah ini pas persilangan ini kita bisa entry ke atas atau beli oke ini lima menit ya kita lihat di satu menit di satu menit di satu menit di satu menit dia beris ya dia masih beris berarti masih belum bisa kita masih tunggu dulu ini masih beris di satu menit di lima menit ini ini dia naik oke dia bulis ini masih belum kita masih menunggu kita masih menunggu masih belum pas momennya masih belum pas kalau lima menit naik satu menit naik oke lah ya nah ini nih Bro ini satu menit udah naik nih satu menit udah naik ya dia naik nih kita lihat di lima menit dia lima menit udah persilangan juga Bro kita lihat ya kita tunggu nih kita coba untuk entry ke atas atau beli atau baik kita coba ya kita nyari 300.000 0,2 ya Bro ya beli di sini Bro oke kita satu menit lagi naik ya lima menit balik tunggu kita beli di sini Bro kita beli di situ ya kita tunggu kalau dia naik lewatin ini nyampe di 300.000 juta di kita take profit kalau dia turun ngelewatin ini apalagi Bro ya moving up range ini 7 dan 10 kita cut loss di 32 juta take profit di 32 juta 600 di sini Oke kita harus disiplin pakai trading plan atau money management yang ini Bro tunggu aja Bro ya Oke ini naik ya Bro sebentar 32 juta 600 kita tutup ya kurang 50 ribuan lagi Bro pokoknya 32 juta 600 Oke turun lagi slow ini naik pasti pasti naik Bro bisa nih 32 juta 600 kita tutup Oke terus masih bisa Oke sabar 32 juta 600 itu sebenarnya udah udah profit sih 200 ribuan ini Bro cuman target kita kan tadi 300.000 ya 300.000 an jadi harus bener-bener gitu loh Bro ya karena ini mbak masih masih bisa untuk naik sih kecuali marketnya lagi enggak baik ya dan kita udah profit segini kita tutup aja tapi ini ini masih bisa naik ini bagus udah bagus udah bagus bro ini bahwa dari mobil upgrade juga dari candle-nya masih bisa Oke terus kurang 50ribu lagi kita baru take profit Bro kurang 50ribu lagi kita take profit oke sebentar nih masih slow ya masih naik turun ketahan ini sih Bro ya ada eh satu candle-nya dua candle ini resisten kecil ya jadi ketahan nih harganya di sini oke udah pindahan candle harusnya ini bulis sih walaupun dia beris nanti next candle dia bulis-bulis lagi Hai nyampe dong harusnya ya kita tutup bro 32 juta 646.000 ini naik bulis-bulis-bulis belum ada koreksinya di sini pas kita entry tadi di sini nih ya persilangan ini kita entry ke atas 300.000 ya 32 juta 623 32 juta 646 nggak harus sama karena kurang lebih ya karena gua pakai manual itu bisa bisa kurang dari target bisa lebih dari target seperti itu sesimpel itu kalau misalkan simple ya sim nggak sih bro ya enggak sih simple itu cuman ya kurang lebihnya seperti itu yang gua pakai yang gua lakukan untuk trading khususnya di challenge yang ini ya satu banding satu apa take profit dan cut lossnya tapi untuk akun yang utama gua itu satu banding dua jadi enggak enggak satu banding satu kalau ini khusus untuk di challenge ini pakai akun yang pro ini lima juta menuju ke lima puluh juta ini gua pakai satu banding satu metodenya tekniknya semuanya sama seperti itu bro ya jadi ya udah gitu aja nanti kalau misalkan bisa ya gua besok bakal lanjutin lagi untuk akun yang ini menuju ke lima puluh juta bro thank you buat kalian semuanya ya jadi seperti itu aja terima kasih nanti sampai ketemu di video gua berikutnya bro ya entah ya entah besok atau besok lagi atau besok besoknya lagi ya mudah-mudahan besok bisa trading lagi bro terima kasih sub indo by broth3rmax